Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Islam adalah agama Allah SWT yang memberikan perhatiannya kepada binatang Bahkan beberapa surah di dalam Al-Quran dinamakan dengan nama binatang Di antaranya Al-An'am yang artinya binatang ternak An-Nahal yang artinya lebah An-Namal yang artinya semut Setiap mahluk hidup pasti akan mengalami kematian termasuk hewan Namun satu hal yang menjadi misteri adalah apakah ada kehidupan selanjutnya bagi hewan setelah mereka mati Apakah ada surga dan neraka untuk mereka Berdasarkan Al-Quran surah At-Takwir ayat 1-5 Telah dijelaskan bahwa setelah hari kiamat Hewan setidaknya beberapa dari mereka akan dikumpulkan seperti halnya manusia Ada pun bukti lainnya yang menjelaskan fenomena kehidupan hewan pasca kematian Juga terdapat pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 38 Yang isinya sebagai berikut Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya Melainkan umat juga seperti kamu Tiadalah kami alpakan sesuatu dalam Al-Kitab Kemudian kepada Tuhan lah mereka dihimpunkan Ibn Abbas radiyallahu anhu mengatakan Semua makhluk akan dikumpulkan sampai lalat Tapsir Imam Ibn Katsir Untuk apa mereka dibangkitkan? Untuk dikisos dilakukan pembalasan atas kezoliman sesama mereka Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sungguh semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya di hari kiamat Sampai dikisos dari kambing yang tidak punya tanduk kepada kambing bertanduk atau yang pernah menanduk Hadis riwayat Ahmad Selanjutnya setelah selesai kisos mereka dijadikan Abu Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah akan menegakkan kisos antar semua makhluknya Jin, manusia, dan binatang Pada hari itu akan dikisos dari kambing yang tidak memiliki tanduk untuk membalas kambing yang bertanduk Hingga setelah tidak tersisa lagi kezoliman apapun yang belum terbalaskan Allah berfirman kepada binatang Jadilah tanah Di saat itulah orang kapir mengatakan Andai aku menjadi tanah Hadis riwayat Ibn Jarir dalam tafsirnya dan disohehkan Al-Albani An-Nawawi menjelaskan hadis tadi Hadis tadi merupakan dalil tegas bahwa binatang akan dikumpulkan pada hari kiamat Dan dibangkitkan pada hari kiamat Sebagaimana para mukalab di kalangan manusia dibangkitkan Sebagai mana pula anak kecil yang mati Orang gila Dan orang yang belum mendapatkan dakwah Mereka juga dibangkitkan Kitab Syarah Soheh Muslim Binatang dibangkitkan oleh Allah bukan untuk dihisab amalnya Karena mereka bukan mukalab atau makhluk yang mendapatkan beban syariat Namun mereka dikumpulkan untuk diadili dengan dilakukan kisos Pembalasan untuk kedoliman yang terjadi antar binatang Mengapa mereka dikisos Sementara mereka bukan mukalab An-Nawawi menjelaskan Kisos untuk hewan yang tidak bertanduk kepada hewan yang bertanduk Bukan kisos karena mereka mendapatkan beban syariat Karena binatang tidak diberi beban syariat Tapi kisos pembalasan Syarah Soheh Muslim Sahabat yang beriman Itulah alasan Allah SWT membangkitkan kembali binatang di hari kiamat kelam Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua Allahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Jangan pernah remehkan hal-hal sepele yang kamu anggap dosanya kecil Takutnya hal sepele itu malah akan menjerumuskanmu ke dalam api neraka Ingat, dosa sekecil butir debu pun tetap akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT Maka dari itu Jangan sekali-kali meremehkan hal-hal kecil Meskipun kamu menganggapnya biasa-biasa saja Tapi di depan Allah bisa jadi itu masalah serius Jangan sampai hal itu menjatuhkanmu ke jurang neraka Berikut ini ada beberapa hal kecil yang sering dianggap sepele Tapi ternyata bisa menjerumuskanmu ke dalam api neraka 1. Memutuskan silaturahmi Orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan saudara-saudaranya tidak akan masuk surga meski dia rajin beribadah Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi Hadis riwayat Bukhari Muslim Silaturahmi memiliki makna yang luas Namun pada intinya di dalam silaturahmi itu Di dalamnya harus ada obrolan tentang Allah Bukan sekedar ngobrol biasa atau tentang urusan dunia Dengan banyak menjalin silaturahmi Dorongan untuk beribadah nanti akan semakin besar Namun sebaliknya Jika kamu memutuskan silaturahmi dengan sengaja Jangan harap kamu bisa masuk surga meskipun kamu rajin beribadah 2. Asal-asalan pas sholat Sholat memang bisa menjamin kita masuk surga Tapi syarat sholatnya harus khusus dan disempurnakan dengan ahlak yang baik Lalu bagaimana jika sholatnya asal-asalan atau hanya sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa dimaknai dan dihayati? Quran Surat Al-Ma'un Ayat 4 dan 5 menjelaskan Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai dari sholat ini Silahkan kamu nilai sendiri sholatmu seperti apa Apakah dalam sholat hanya Allah saja yang diingat Atau banyak dicampur dengan hal yang lainnya Anda tentukan sendiri Ghibah atau membicarakan keburukan orang lain sebenarnya termasuk dosa besar Tapi sering dianggap hal sepele karena sudah biasa Menurut Islam, membicarakan keburukan orang lain dengan niat menjelekannya Itu sama saja dengan memakan bangkai saudaranya sendiri Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain Janganlah mengguncing satu sama lain Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang Quran Surat Al-Hujurat Ayat 12 Jadi stop ya untuk ngegosip Kalau mau bicarakan saja Bicarakan kebaikannya Agar jadi contoh dan motivasi Empat Memamerkan Aurat Seiring berjalannya waktu Memamerkan Aurat sepertinya sudah semakin lumrah Terutama di golongan perempuan Contohnya saja tidak memakai hijab ketika berpergian keluar rumah Walaupun pakaiannya tertutup Tapi tidak berhijab Tetap saja dianggap memamerkan Aurat Apakah kamu mau semua amal ibadahmu luntur Karena kamu tidak menjaga Aurat? 5. Suka menilai keburukan orang lain Jika di sekitarmu ada orang yang memiliki perilaku buruk dan jarang beribadah Tetap jangan kamu tidak punya hak menilai orang-orang tersebut Sebab hanya Allah Hakim yang seadil-adil Siapa tahu orang yang berperilaku buruk itu berubah menjadi orang yang beriman Ingat Setiap orang baik punya masa lalu Dan setiap orang buruk masih punya masa depan Meskipun kamu merasa sudah baik Apakah ada jaminan kamu meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Tidak ada hak bagimu untuk menilai orang lain Hanya Allah saja yang punya hak Demikian 5 hal yang dianggap sepele Tapi bisa menjerumuskan muka dalam aki neraka Wallahu'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.